Saudara, mari kita ikuti panen padisawah di Kecamatan Cilamewetan, Kabupaten Kerawang, Jawa Barat pada musim tanam, musim kering 2022. Jadi pada beberapa tahun terakhir ini, panen padisawah di Kabupaten Kerawang itu mempergunakan mesin pemanen ataupun kembain habister. Pemanenan dengan kembain habister ini memerlukan waktu sekitar 2 jam untuk luasan lahan 1 hektare. Jadi 1 hektare ini bisa dipanen oleh kembain habister itu selama 2 jam. Dan itu sudah dihasilkan gabah yang bersih. Artinya sudah dipisahkan dari malai kemudian jerami. Biaya yang dikenakan untuk pemanenan ini sebesar 2 juta rupiah per hektare. Jadi biasanya petani ataupun pemilik lahan menambahkan istilahnya untuk minum ataupun makan. Jadi memang itu biasa dilakukan oleh mereka. Jadi inilah saudara kembain habister ini. Tampaknya agak kewalahan jalan di sawah yang tidak terlalu becek. Jadi malah sebaliknya kalau lahan sawahnya becek maka jalan kembain habister ini ataupun pergerakan kembain habister ini lebih lincah dibandingkan dengan lahan yang agak kesat. Kembain habister ini dioperasikan oleh 1 orang driver ataupun supir. Kemudian 2 orang yang memasukkan gabah dalam karung. Jadi gabah-gabah tersebut langsung dimasukkan ke dalam karung. Jadi gabah ini sudah dalam keadaan bersih. Produksi gabah dalam kategori sedang yaitu sekitar 5-6 ton per hektare gabah kering panen. Sedang di sawah Cilamaya Inilah saudara haparan padi sawah di Kabupaten Kerawang, Jawa Barat. Demikian saudara laporan dari Kerawang, Jawa Barat. Sampai berjumpa di lain peristiwa. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya.